Sementara di Kabupaten Gerobokan, harga bawang putih terus mengalami penurunan. Meski demikian, harga komoditas bawang putih masih tergolong tinggi. Memasuki bulan suci Ramadan, tim Satgas Pangan Gerobokan lakukan sidak di Pasar Induk Purwodadi. Dipimpin langsung oleh Kapolres Gerobokan, Satgas menyasar ke beberapa pedagang yang disinyalir mengalami kenaikan. Bersama dinas perindustrian dan perdagangan gerobokan, petugas mendapati beberapa harga sembako relatif masih stabil. Khusus bawang putih, meski sudah alami penurunan hingga Rp45.000 per kilogram, dinilai masih tinggi. Karena harga bawang putih yang sempat menyentuh harga Rp100.000 per kilogramnya, seharusnya dijual di bawah harga Rp30.000 per kilogram pada saat normal. Harga masih stabil, dan juga ada kenaikan Rp45.000 per kilogram, hanya saja harga bawang putih memang meningkat. Bawang merah menurun dari hasil pantai bagi ini, sehingga semuanya masih tercampur dengan masyarakat. Dari pantauan petugas, kondisi harga bawang ini akan berangsur-angsur normal. Sementara untuk beras dan kebutuhan lain terbilang cukup normal, hanya ada kenaikan sekitar Rp500.000. Susuanto Saputroh melaporkan untuk NET.